Aurel Hermansyah dan Aliyah Masaid lagi-lagi menuai perhatian publik. Kali ini, publik menyeroti konten TikTok Aurel Hermansyah dan Aliyah Masaid yang baru saja diunggah. Publik menyeroti kemiripan wajah Aurel Hermansyah dan Aliyah Masaid dengan orang lain. Aurel membagikan konten joget dengan kekasih tarik halilintar. Konten itu diringi dengan salah satu sound yang tengah viral dan keduanya kompak menari. Yang mungil-mungil ajalah, tulis kapsin Aurel Hermansyah. Kekompakan dua sahabat ini, sayangnya toy cibiran dari warganet. Alih-alih dipudi, Aurel dan Aliyah dicebir mirip dengan kekei dan Mayang. Kirain kekei sama Mayang, komentar warganet. Tak tinggal Dian, Aurel pun langsung membalas salah satu komentar warganet yang mencibirnya. Ya ampun tanpa girang komen, balas Aurel. Ini bukanlah kali pertama Aurel dan Aliyah mendapat komentar yang tak sedap soal penampilan. Beberapa waktu terakhir, Aurel dan Aliyah memang kerap mendapatkan komentar negatif dari para haters. Berita seleb terkini, mental Aurel Hermansyah terganggu gara-gara mikirin ejekan orang soal fisiknya. Kondisi Aurel Hermansyah yang kena mental tersebut bahkan sampai memperoleh penanganan dokter. Indikasi Aurel Hermansyah stres juga terlihat dari produksi IC yang tidak sebanyak anak pertama dulu. Dalam perbincangan tersebut, dokter menyebut bahwa mental Aurel Hermansyah sudah terganggu dengan berbagai cibiran netizen soal tubuhnya. Dibilang terganggu, pasti terganggu, sekarang aku merasa baik-baik aja. Cuma kemarin aku ketemu sama dokter, dan dibilang Aurel di alam bawah sadar, kamu mikirin umumun orang loy. Ujar Aurel di kanal Youtube PNOP Channel, Kamis 14 Maret 2024. Namun bukan tanpa alasan dokter menyebutnya demikian. Pasalnya, ibu dua anak ini memang memperlihatkan tanda-tanda stres hingga produksi asinya tidak sebanyak saat hamil anak pertama. Yang sekarang ini, aku merasanya asih aku tidak sebanyak amena. Pas amena itu, aku merasa damai, fine, bodoh amat. Selain itu, Aurel Hermansyah mengungkapkan Kien. Ia juga sering merasa kurang percaya diri. Lihat orang tuh kok dia kurus, cantik banget ya. Insekur kata dia. Aurel pun merasa ingin kembali seperti dahulu lagi. Dimana bentuk tubuh Aurel sebelum menikah kerap dipuji oleh netizen. Kecantikan Aurel dan kemolekan tubuhnya kerap dipuji netizen hingga ada yang menuding Aurel melakukan operasi plastik. Saat ini diketahui Aurel sudah memiliki dua anak, Amina dan Asura. Pasnya melahirkan Aurel pun terlihat lebih gemuk dari dahulu. Meski tergolong wajar, tapi sebagian dari netizen tak tahan untuk menghujatnya. Bahkan penggemar Aurel Hermansyah pun terlihat memilai Aurel. Aurel pun disebutkan saat ini kepikiran tentang hujatan netizen tentang dirinya. Sebelumnya pun Aurel sempat disebut mirip Ivan Gunawan dan Kekai. Aurel pun sempat memberikan balasan akan komentar yang mengatakan dirinya mirip dengan Kekai. Lantas balasan tersebut dinilai kasar oleh sebagian netizen. Aurel Hermansyah mengaku tak berniat untuk tambah momongan setelah memiliki dua anak. Meski Aurel Hermansyah sempat ingin kembali memiliki anak laki-laki. Istri Atta Halilintar ini berencana ingin tambah momongan untuk beberapa tahun ke depan. Pada kesempatan itu, anak-anak Hermansyah ini bicara soal rencana puasa di luar negeri. Aurel mengatakan jika Iye dan keluarga akan merayakan lebaran di Mekah. Dikatakannya, Iye dan keluarga akan berangkat ke tanah. Terima kasih ya doanya, terima kasih supportnya, terima kasih. Semuanya, semoga hari ini lancar. Amin. Semoga teman-temannya bisa lancar banget tahunnya. Amin. Terima kasih, Pak Atta.